Dua jemaah pengajian meninggal dunia tersengat listrik setelah umbul-umbul mengenai kabel PLN. Dua orang jemaah pengajian di Sumbararum, Kajoran, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah meninggal dunia setelah tersengat arus listrik. Jemaah tersebut tersengat arus listrik setelah umbul-umbul bendera mengenai saluran kabel listrik yang berada di atasnya. Kejadian tersebut berlangsung di Sumbararum, Kajoran, Kabupaten Magelang sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, Minggu 7 Agustus 2022. Kapolres Magelang AKBP Muhammad Sajarot Sakun mengatakan, akibat kejadian tersebut dua orang jemaah pengajian dinyatakan meninggal dunia. Korban yang ditakan meninggal dunia yakni Muhammad Sofian Yaakub umur 20 tahun dan Ahmad Harismawan 21 tahun. Keduanya merupakan warga desa Tanoboyo, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Magelang. Kedua korban mengalami luka bakar dan sempat dilarikan ke puskesmas Kajoran dan RSUD Tidar. Kapolres Magelang melanjutkan, dari identifikasi di TKP diketahui batang yang dipakai untuk umbul-umbul terbuat dari bahan fiber yang mengandung logam. Sehingga ketika bergesekan dengan arus listrik akan sangat cepat untuk menyambar. Ada pun korban selamat yang saat ini menjalani perawatan di rumah sakit yakni Yuli Puji Astuti 30 tahun, warga Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Lalu Ahmad Mahfud dan Muhammad Rizik Hasan 24 tahun. Korban pun ketika itu belum sadarkan diri di RSUD Tidar. Korban selanjutnya adalah Wahyudi 48 tahun dan Yunis Rasimun 21 tahun. Sementara itu, Camat Kajoran Supranowo mengatakan kejadian kemungkinan terjadi akibat tiang fiber basah karena cuaca saat itu sedang berkabut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!